Islam menganut konsep dasar kesehatan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu Sehat itu dimulai dari kolbu, kalau kolbunya sehat maka sehatlah fisiknya Kalau kolbunya bermasalah maka bermasalah fisiknya Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu Penyakit kolbu ada berapa? Ada dua, kalau enggak syubhad syahwat Syubhad syahwat, itu aja balik-baliknya Saya mungkin tadi tanya, mie instan enggak sehat, kenapa mau dimakan karena enak? Enak itu kan syahwat Enak itu syahwat Dan kolbu kita, bapak ibu sekalian, kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan Jadi kalau mau fisiknya sehat, maka jangan banyak makan Dan manusia sukanya makan Kalau anda atau saya jadi kasih pilihan untuk makan sama tidak makan, kita akan pilih makan Nafsu kita ada di situ Pengen makan Karena Allah maha tahu itu semua, maka Allah menciptakan Waktu dimana mau tidak mau, suka tidak suka Anda atau kita wajib tidak makan, namanya puasa Ramadan Iya kan? Dan 30 hari penuh kita disuruh puasa Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan waktu untuk Mengosongkan perut Sehingga di negeri kita Ramadan justru malah inflasinya paling Tinggi Kenapa? Berlebihan dalam urusan makanan Kan gitu Ramadan selesai akhirnya apa? Muncul puasa syawal 6 hari Puasa syawal muncul kemudian Lupa juga Datanglah Senin Kamis Senin Kamis bahwa sekalian lupa juga Ada Allah kasih ayam mulbit Coba, itu kan SOP nya terlihat Rules nya Kalau sekarang orang-orang barat mengenal intermittent fasting Puasa Apa namanya Puasa berapa? Bersela Islam itu puasanya bersela banget Kalau orang yang puasa Misalkan anda hari ini puasa Katakanlah puasa dari jam 4 tadi Sahur gitu kan Atau jam setengah 4 Maka jam 4 ke 4 Atau jam 4 ke 4 sudah 12 Ketemu jam 6 Berarti jam 14 jam kita berpuasa Makan sedikit disitu Lalu Ba'da Isha tidur Seperti tidurnya Nabi Maka kita puasa 2 kali Dan kalau tadi puasanya 14 jam Ditambah dengan Ba'da Isha Katakanlah jam 8 Kemudian dia Terus lagi tidur sampai malam Atau jam 1 Maka dapat 6 jam atau 7 jam 14 jam ditambah 7 jam Sudah 21 jam dia berpuasa Makanya umat Islam itu harusnya Menjadi umat yang paling sehat Ya harusnya Tapi sayangnya tadi Bukanya bermasalah Sahurnya pun bermasalah Lagi-lagi kita bisa perbaiki itu semua InsyaAllah Dan Allah Maha Pengasih Menyayang Sehingga untuk mengubah itu gampang sekali Untuk mengubahnya itu gampang sekali Asal mau saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton